assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya oke kita ketemu lagi ya di pembahas kali ini kita akan membahas tentang cara memasukkan objek yaitu save text book atau picture dan performatannya yaitu animation sebagai bahan dasar membuat motion graphic bagian satu ya seperti apa cara membuatnya yuk kita let's go it nah tapi sebelum itu kita lihat dulu nih kira-kira hasil yang akan kita buat seperti apa sih jadinya yuk coba dulu nah ini dia keren lucu ganteng seperti itu coba kita ulangin lagi ya aku keren lucu ganteng oke ya atau yang lain nah oke oke nah misalkan seperti itu ya yuk kita coba buat di Microsoft PowerPointnya silahkan kamu buka dulu ya kalau buka dulu kemudian yang ini ya klik to add title nya kita hapus ya kita hapus seperti ini kemudian kita mulai nah sebelum kita mulai kita akan menambahkan garis bantu atau guide ya bagaimana caranya memunculkan garis bantunya yaitu ke menu view kemudian ada tulisan guide di sini kita checklist checklist nah maka akan muncul seperti ini ayat sebelumnya disini juga ada animation pen dan silaksen kita tutup dulu saja ya nanti bagaimana cara memunculkannya nah tunggu sebentar ya oke baik nah untuk membuat seperti tadi ini kira-kira seperti apa sih yang harus kita masukkan pertama kita akan ke menu insert kemudian ke menu set ya boleh menggunakan set boleh menggunakan textbook ya ini pilihan saja ya nah cuma kalau set dia ada warnanya nah kalau textbook dia kosong ya seperti ini kalau textbook otomatis dia akan berubah langsung ditujukan untuk text khusus ya maka disini akan kita menggunakan textbook saja oke misalnya kita ketikan aku kita ganti jenis hurufnya ya misalnya kita gunakan ini nah kita buat nah sebesar ini kita geser kira-kira di sebelah sini ops tengah-tengah nah seperti ini ya baik kemudian kita berikan efek animation yaitu flyin ya kita pilih flyin nah efek optionnya kita pilih from left set nah ya tapi kita akan memunculkannya itu dari sebelah sini nih ya maka kita akan buat masking nya terlebih dahulu ya Nah sebelum itu kita akan tampilkan dulu seleksi pennya kita ke menu home dan disini ada select kita klik segitiganya dan pilih selection paint nanti akan muncul seperti ini ya nah textbook ini kita ganti saja kita ubah menjadi sesuai dengan yang ada disini namanya aku ya oke kita akan buat masking nya ya kita buat machine ke menu insert dan pilih set kita pilih rectangle dan kita buat dari sini ya ujung sampai ke sini nah ini kita rapikan lagi ya biar pas ya oke kemudian filenya kita ubah warnanya jadi warna putih sesuai dengan background dan outline nya kita pilih yang no outline oke jadi sama ya sama-sama putih kalau kita preview ya nanti kira-kira munculnya seperti ini nah kita coba klik lagi ya disini perhatikan ya startnya adalah with previews nah durasinya 50 milisekan tidak masalah ya nanti kita akan coba buat lagi nah berikutnya kita akan tambahkan lagi ya di sebelahnya sebelah sini aku textbook kembali nah misalkan aku keren kita setting lagi hurufnya sama kan ya tipe font nya sama kan nah aku keren taruh disini nah kemudian kita pilih animation nya ya kita pilih yang eh file-nya untuk masuknya ya dari bawah ya kemudian kita klik animation pen nanti akan muncul disini ya nah startnya kita ubah yaitu with previews kemudian durasinya cukup di angka 25 ya ya kalau dirasa kurang kurang cepat bisa kurang lambat kita tambahin lagi 50 seperti ini ya oke ya kalau kita preview maka seperti hasilnya oke ya tapi sama dengan yang tadi nih kita mau munculkan kerennya itu tidak dari bawah tapi dari sisi sini maka kita buat masking nya nah masking yang ini kita ubah juga namanya masking kiri nah masking itu apa masking itu ya sebuah objek yang digunakan untuk menutupi ya menutupi objek lainnya ya ini keren nah masking kiri keren nah kemudian nanti posisikan masking itu berada di paling atas ya di paling atas objek yang di sini ya nanti kita tambahkan lagi nah kemudian kita akan menambahkan at animation lagi yaitu efek keluar yaitu exit yaitu fly out nah kemudian efek optionnya kita pilih yang cukup nah keatas untuk startnya kita after reviews ya after reviews ya durasinya sama ya 50 ya jadi kalau kita preview nah ya delaynya nih delaynya belum di tambahkan ya nah delaynya kita beri berapa nih kira-kira 25 cukup ya jadi nah keatasnya juga sama ya hilangnya itu dari bawah nah maka masking kita akan menambahkan masking atas dan masking bawah yaitu insert save ya kotak persegi kita buat dari sini nah warnanya sama putih lainnya juga tidak ada ini bisa kita copy paste ya Nah seperti ini kita tahu di atasnya nah ya yang di bawah ini kita namakan masking bawah yang di atasnya kita namakan masking atas oke ya Nah kalau kita mau preview lagi boleh kita animation kita preview nah ya kita kira seperti itu hasilnya nanti now kita tambahkan lagi ya kata-katanya tidak hanya keren nah ini bisa kita popas aja klik ya kontrol C kontrol V boleh atau klik kanan copy kemudian klik kanan paste nah selain keren apalagi misalkan gaul ya kita sejajarkan lagi kemudian kita copy paste lagi nah apalagi misalkan keren gaul dan humble boleh ya bisa kita gesel lagi oke nah selain humble apalagi misalkan misalkan eh ganteng ya boleh ops nah kita perbesar lagi apa ya kita sejajarkan lagi disini oke kemudian maskingnya kita taruh atas semua saja ya nah posisikan maskingnya kita taruh atas semua nah sip nah kemudian tadi kan gak keren semua ya pertama setelah keren apa tadi ada lucu ya bener nggak ya di lupa nih saya ya humble dan yang terakhir ganteng ini ini sunnah ya artinya boleh diganti gua tidak tapi yang penting untuk mempermudah kita ya Oh tadi ganteng dimana Oh masih dimana kita aja ya kita coba preview lagi oke gaul humble ganteng yes ya tinggal si akunya kita akan berikan efek menghilang kita tambahkan ya at animation nah paling bawah nih nah ada motion pet kita pilih yang lain ya kita pilih yang lain kemudian lainnya itu efek option pilih yang left ya oh sorry right ya pilih yang right nya jadi bergesernya ke arah kanan tapi pergesernya tidak terlalu jauh makanya kita atur ya biar pergeserannya itu hanya sampai di tengah-tengah saja nah ini ada kesennya ternyata nya ada aku nah tengah-tengahnya mana Ops tengah sampai tidak pas ya pergeserannya oke oke sebentar sebentar oke 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 wah kurang keatas Ops sebentar malah ikut ya Oke sebentar jangan sampai pergeserannya Ops sebentar ya enggak sedikit susah ya untuk menggeser akuin karena kalau tidak pas ya nanti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya sudah enggak papa segini saja ya ini hanya untuk bahan belajar nanti mudah-mudahan bisa pas lagi ya Nah setelah itu kita berikan kita coba preview dulu ya review aku keren gaul gambel ganteng set nah ya akunya terakhir kita masih di klik di aku kita berikan efek animation kita tambahkan animation exit yaitu zoom out nah menghilang ya oke nah ish sebentar ini durasi terlalu lama ya ini kok bisa dua nah sama ya after previews nah durasinya cukup 50 saja kita sambakan ya oke kemudian aku nya juga sama after previews nah durasinya Oke coba kita preview Oke humble ganteng set nah keren ya nah kira-kira begitu ya cara membuatnya salah satu teks karosol yang mudah kita buat nanti ini bisa kita tambahkan background atau yang lain-lain ya terima kasih sudah menonton videonya mudah-mudahan bisa mengikuti dengan tutorialnya kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe I3 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 I9